Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Ingin ampunkan Najib Razak? Apa kehendak 27 juta lagi rakyat Malaysia? Tanya Kadir. Jika UMNO memohon pengampunan diraja buat bekas presiden mereka atas dasar simpati, kata E. Kadir Jasin. Adakah pati itu tidak memikirkan hal berkaitan lain semasa membuat ketetapan tersebut? Kata tokoh wartawan negara itu, UMNO juga tidak patut berhujah dengan menggunakan nama pati semasa mengharapkan Najib Razak dibebaskan dari penjara. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kata, Pengampunan yang mereka minta adalah atas dasar simpati kepada Najib. Kalau UMNO simpati kepada Muhammad Najib, tidaklah ia bersimpati kepada semua rakyat jelata yang kena tanggung dan bayar balik lebih RM50 bilion Malaysia hutang 1MDB? Katanya, hari ini menerusi catatan di media sosial. Semalam, Malaysia kini melaporkan bahawa UMNO akan menghantar memorandum kepada yang dipertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh kepada Najib. Kata setiausaha Agong UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki berdasarkan perkara 42 kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, Agong mempunyai kuasa untuk memberi pengampunan penuh kepada Najib berdasarkan isan bakinda. Majlis kerja tertinggi UMNO sebelum suara bersetuju untuk memohon menghadap bagi mempersembahkan warga rayuan kepada Agong bersama memorandum yang ditanda tangani seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian termasuk wanita dan sayap-sayap pemuda dan putri UMNO, katanya. Najib kini ditahan di penjara selepas disabitkan bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan salah guna kuasa membabitkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM42 juta Malaysia. Dia didapati bersalah pada 28 Julai 2020 di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Najib juga didenda RM210 juta Malaysia. Usaha mendapatkan pembebasan melalui laluan mahkamah sudah berakhir bagi kes berkenaan. Pada masa sama, Najib masih dibicarakan bagi kes lain yang melibatkan syarikat pelaburan negara 1MDB. Kata Ekadir, tidak semua orang mahu Najib diampunkan dan bukan UMNO saja berhak ke atas Raja-Raja Melayu. Di pihak UMNO sendiri, tambahnya jika andaikan memang semua alih pati terbabit yang didakwa berjumlah 3 juta orang mahu. Mahu Najib diberi pengampunan, ada aspek lain yang perlu diambil kira. Katakanlah, UMNO ada 3 juta alih dan semua mahu Najib diampunkan. Tetapi, apa hal dengan 27 juta lagi warga negara Malaysia? Adakah mereka pun mau Najib diampunkan? Katanya. Ekadir juga meragui UMNO mampu mempengaruhi Agong dengan berdasarkan kepada penghakiman seorang hakim berbanding 13 hakim yang lain yang berpuas hati bahwa Najib melakukan kesalahan berkenaan. Saya tanya, seorang sahabat yang juga peguam kanan, adakah tindakan UMNO itu seolah-olah hendak menjadikan institusi Raja sebagai fight accompli dalam perbuatan Najib? Beliau peguam menjawab, saya bimbang itulah yang akan jadi naratif sama ada persepsi atau reality. Harap sangat pihak istana berhati-hati tulisnya. Secara umum, fight accompli boleh difahami sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan dan diputuskan lebih awal sebelum pihak lain mendengarnya. Dan menjadikan tera pilihan boleh dibuat kecuali menerimanya. Terima kasih kerana menonton.